Kejaksaan Agung mengungkapkan peran 3 tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022 Tersangka pertama yakni Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Berinisial AAL Peran AAL dalam dugaan kasus korupsi ini yakni untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-make up Tersangka selanjutnya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS Tersangka GMS merupakan pihak yang memberikan masukan dan saran kepada tersangka AAL Terkait peraturan Direktur Utama dalam proyek kasus tersebut Tersangka terakhir yakni Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS Tersangka YS duga telah memanfaatkan lembaga HUDF UI untuk membuat kajian teknis yang telah direkayasa untuk kepentingan pihak tertentu Dalam kasus ini ketiga tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari Untuk dilakukan pendalaman sejak 4 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!